Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Fonis satu tahun penjara kepada selekbram SISKAE terkait kasus produksi film dewasa. Sidang Fonis digelar pada Senin 21 Oktober 2024. Dalam putusannya, Hakim menyatakan SISKAE terbukti melanggar Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi. Mengutip tribunnya, selain dipenjara, SISKAE juga didenda sebesar 500 juta rupiah. Fonis serupa dijatuhkan kepada tiga terdakwa lainnya, yaitu Firly, Virginia, Fatraf Ardianata, dan Bima Prawira. Keempatnya merupakan aktor dalam produksi video dewasa tersebut. Kasus itu terungkap setelah Polda Metro Jaya menetapkan 11 pemeran film dewasa sebagai tersangka. Selain SISKAE, beberapa terdakwa lainnya juga sedang menjalani proses hukum. Terima kasih telah menonton!